Sebetulnya pinjaman apakah yang sifatnya konservatif dulu atau melalui cara online Selama itu tidak menyimpang, tidak menyalahi syarat, itu dibolehkan Tetapi ternyata tren pinjaman online itu semangatnya tidak nolong Semangatnya yang minjemin mau nyari untung Maka kemudian ditetapkannya satu tambahan ketika mulangin pinjaman yang disebut bunga tadi Padahal yang namanya bunga, tambahan yang dipersyaratkan ketika utang Itu hukumnya riba dan larangan riba itu sangat keras berlaku bagi siapa saja Jadi karena tren pinjaman online pinjol ini ternyata Tidak ada semangat menolong tapi justru semangatnya nyari untung Dengan meminta tambahan ketika membayar utang Dan tentu saja ini memberatkan bagi pihak meminjam Maka yang berkembang dalam MUI Sebaiknya karena banyak melorot, banyak merugikan, mencekik Pinjol ini dihapus saja, dilarang Harus segera OJK, kemudian BI, kemudian ditambah PORI Mereka duduk satu meja untuk membuat regulasi Terkait pelarangan pinjol ini dari akar rumput sampai ke atas-atasnya Jadi arahnya ke sana Seandainya pinjol ini tidak ada penambahan sesuatu yang disebut bunga Kemudian semangatnya menolong Tentu MUI akan memberikan aprihasiasi Tapi faktanya di lapangan ternyata tidak itu Semangatnya mereka memberi pinjalan itu lebih banyak Mereka ingin nyari keuntungan dengan menambahkan Tambahan ketika bayar Misalnya, utang 1 juta Kalau bayarnya besok, tambahannya 20 ribu Kalau bayarnya lusa, naik lagi Tambahannya 50 ribu dan seterusnya Dan ini tentu jauh dari semangat tak awun Tolong menolong yang sebetulnya orang minjam itu semangatnya untuk nolong Bukan untuk mencekik apalagi memberatkan pihak yang meminjam Atau yang hutan Jadi seperti itu Subur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Subur ayam menjadi penahan法 Berapa luar你的 bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Ada yang suka Tentu MUI Subur ayam ketoh Barang kebatasan Isu kebangkitan pekaya ini Dihentikan Sub indo by broth3rmax